selamat menikmati nah ini teman-teman tampak depannya sudah selesai ini tinggal pernis-pernis saja tapi tunggu jendela datang jendela juga sudah saya pesan ya Alhamdulillah saya pesan tinggal tunggu waktunya jadi kita gaskan pemasangannya dan dinding layar nanti kita pasang juga kita bikin andang dulu ya teman-teman bikin andang oke teman-teman ya ini Alhamdulillah dinding sudah selesai bagian tampak sebelah sini sebelah sana tinggal penyambungan satu meter lagi selesai dan tinggal ngegas yang di belakang nanti besok oke teman-teman kita lanjut lihat padinya Pak Matius nah dinding sudah ini rumah terima sekitir ya Alhamdulillah tampak-tampak sudah oke lah dan kita lihat padinya Pak Matius oke kita lanjut ke tempatnya padinya Pak Matius nah ini teman-teman kita lanjut ke tempatnya Pak Matius padinya ini jalan-jalan ke sini ya ini jalannya masih semak ya sudah dirintis sih sebetulnya cuma timbul lagi tinggal semprot-semprot aja nanti belikan obat belikan obat racun rumput baru ini rumput yang tipis-tipis aja sih ini tunggulnya masih sisa ya tunggulnya masih sisa ini sudah dibayar semua ya ini sudah dibayar semua sama Pak Pendek ini teman-teman sebentar ya kita lanjut ke sananya soalnya ini jalannya agak rumput agak semak nah ini teman-teman kita sudah sampai di dekat padinya Pak Matius ya sudah menguning dan ini lihat teman-teman lomboknya Pak Matius lagi panen tuh Bang Arman tuh ada Bang Arman ada Pak Teo tuh di atas tuh lagi panen lombok lihat ya teman-teman ya lomboknya sungguh luar biasa tuh mantap mantap ngeri pokoknya tuh lomboknya sangat luar biasa ini teman-teman tuh ini suburnya ya ini padahal bawah sudah buah di atasnya lihat tuh suburnya tangkainya lebih besar lagi ini lomboknya nah ini teman-teman tuh banyak banget tuh ke sana-sana tuh tuh itu ada Bang Arman lagi panen disana ada Pak Teo tuh tuh Pak Teo di atas tuh pakai helm putih lagi panen dan ini padinya ya padinya sebentar lagi panen ini tuh padinya Pak Teo kita lihat guys nah ini teman-teman nah ini padinya Pak Matius ya nah ini teman-teman ini padinya Pak Teo ini nah ini sudah mulai seharusnya panen ini ini padinya nah ya teman-teman padinya tuh sana-sana keliling tuh sana-sana lebar padinya tuh sampai sana ini padinya Pak Matius ya ini pad ini tuh padi sudah menguning semua padinya ini yang dulu pernah di videokan pas tanamnya itu sama Dua Putra 81 sama Pak Hasim eh Putri Tunggal 84 sama Pak Hasim eh sama saya yang bikin shotnya nah ini sekarang sudah menguning semua ya ini padinya tuh mantap pokoknya selilingnya ini kalau dipanen banyak betul ya ini disini tuh sampai ke sana-sana tuh sampai ke bawah kalau yang sebelah sana itu lain lagi ya pokoknya kalau nggak salah itu batasnya kayu yang besar ini kayu yang sebesar inilah kayu yang kering sebelah sana itu lain lagi padinya orang pokoknya yang sebelah sini kalau nggak salah ini padinya Pak Matius nah sini sampai larang sini nih larang sebelah situ anak luar biasa pokoknya sudah panen semua hampir panen lah padinya kalau lomboknya yang dibawa tuh ini menghadap matahari jadi nggak kelihatan ya malah teman-teman kita balik lagi oke teman-teman kita tanya-tanya dulu ini padinya kira-kira mau dipanen kapan aduh banyak duri guys ini lomboknya lomboknya ya mantap sungguh luar biasa ya ini teman-teman terongnya ini sudah mulai diproning lagi seharusnya oh sudah sudah ada yang diproning terongnya diproning lagi ini teman-teman nggak tahu sekarang harganya berapa 1 kilonya sekarang berapa 1 kilonya Bang Harman lombok 4-5 mantap 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 luar biasa itu ada Pak Teut kita tanya Pak Teut ini lihat tuh sekarang panenan Pak Matius lomboknya ini ada berhentinya berapa kali sehari panen mantap pokoknya banyak duri duri apa namanya ini kapan panen padinya Pak Teut kalau selesai panen lomboknya hari besok besok panen padi teman-teman selesai panen lomboknya hari besok kalau nggak selesai ini hari oh iya iya pokoknya ya tunggu lomboknya selesai lah ya selesai panen lomboknya dulu baru panen padi mantap ini padi apa sih ini padi gunung kah ya memang padi gunung Arban-Arban paling tahu padi apa ini apa ekor payo apa oh ekor payo padi ekor payo tuh ini sekitar kalau hari ini selesai panen lombok besok petik padi tapi kayaknya nggak selesai lomboknya nggak selesai kayaknya ini masih banyak betul soalnya ini perkiraan ya ya satu hari lagi baru selesai lomboknya ini masalahnya masih banyak betul loh sebelah sana belum nah itu ada putih ut juga disana tuh tuh panen lombok soalnya buahnya ini lebat betul bah malah kelihatan subur sebelah situ ya yang bawah situ subur banget deh ini aja belum semua ya sudah dapat satu karung kira-kira sudah satu karung mantap sudah dikurangin sudah dikurangin 5 kilo ada satu karung ini teman-teman kita lihat padinya kesini ya kita lihat dari atas tapi sayangnya kena matahari jadi nggak kita nggak bisa lihat sampai ke bawah-bawah sana cuma dari sini aja tuh sampai sebelah sana tuh kita tinggikan ya tuh padinya sampai sana-sana tuh luas sampai pinggir jalan ya yang kemarin di semai eh di semai di tugal sampai pinggir-pinggir jalan sana ini tuh mantep jiwa lah pokoknya kita kembali lagi ke rumah Trimas Ketil ya yang lagi dibangun nah ini yang kemarin diambil apa namanya sama Pak Darin ya dibawa pulang ini nggak tahu apa enak sih sebetulnya sih ini kuah kue enak sih kalau buat lalap begini kan nah ini apa namanya lah kalau tempat saya aku nggak tahu namanya apa lupa ini enak dibuat sayur ini banyak ya tuh nah nanti aku ngomong Pak Darin lah ngomong seluruh ini dipampilin istrinya eh Pak Darinnya senang banget beginian buat lalap nah ini teman-teman tuh ini ngomong putapa tuh wah ini semian lompoknya ya tuh sampai berbuah disini semian lompoknya nih tuh yang dulu pernah saya videokan juga pulak balik nah ini teman-teman lahan perkebunan Pak Matius sungguh luar biasa ya panenannya sudah satu karung baru yang di atas ya yang diambil belum yang di bawah-bawahnya nah ini disini kelihatan ya rumah Trimas Ketir tuh sudah ke dinding rumah Trimas Ketir mantap kan nah kalau kena matahari nah kesana itu padinya Pak Tiot sebelah sana kita zoom oke sip mantap sip oke ya teman-teman itu perkebunan Pak Matius yang sekarang lagi panen lompok dan juga padinya Pak Matius sungguh luar biasa sudah menguning tinggal pemanenan aja ya tinggal panen 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 kita turun lagi ya teman-teman ke rumah Trimas Ketir karena ini ada cahaya matahari jadi saya tidak berani turun ke sana jadi kita stop disini dulu videonya kita lanjut di bawah lagi nah teman-teman kita sudah sampai bawah lagi teman-teman sudah sampai rumah Trimas Ketir lagi Alhamdulillah ini ya sudah terpasang semua bagian atasnya sudah selesai nah ini teman-teman semuanya lombok Pak Matius oke teman-teman ya Alhamdulillah gimana kabarnya semuanya sehat wal sehat wal afiat ya semoga ya oke cukup sekian dulu video dari saya kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa subscribe komen dan like dan share 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 nya ya oke cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati